Intro Tak perlu heran jika manusia senang meniru perilaku para selebriti, politisi, atau siapapun yang dipandang memiliki kedudukan dan status sosial lebih tinggi. Sebab ternyata kerabat jauhnya yaitu simpanse juga punya kecenderungan semacam itu. Dugaan sebelumnya meniru sifat idola merupakan perilaku yang khas pada manusia. Namun sebuah penelitian yang cukup mengejutkan telah membuktikan jika ternyata spesies primata yang konan memiliki 98% kesamaan DNA dengan manusia itu memiliki perilaku serupa. Yang bahkan membuat kita tertawa melihatnya. Dan berikut Underspot telah merangkumnya dalam 7 perilaku primata. Diawali dengan video berjudul Monyet Belanja Sepatu. Dalam video berdurasi 10 menit 18 detik ini menceritakan tentang sekor simpanse peliharaan yang cerdas yang sedang memilih alas kaki yang cocok dengannya di sebuah toko sepatu. Intro Si panse mengenakan baju wear pack ini terlihat memilih sepasang sepatu wanita berhak tinggi dan coba memakainya sendiri. Namun ternyata tak semudah yang dikira. Bahkan monyet lucu ini pun hingga melompat-lompat agar bisa mengenakannya. Beruntung seorang penjaga toko mau membantunya. Akan tetapi ternyata sepatu hak tinggi itu terlalu besar untuknya sehingga ia memutuskan untuk mencari sepatu yang lain. Selanjutnya adalah video berjudul Pete the Monkey Washing Dishes. Lucuan kali ini berasal dari perilaku primata yang dapat melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring. Sambil menggendong anak di punggungnya, seekor monyet kolumbus betina ini terlihat sangat mahir dalam mencuci piring. Bahkan monyet itu mencuci tutup panci itu dengan menggunakan sifat cuci dan air, layaknya manusia yang tengah mencuci piring di pinggir sungai. Tak hanya itu, monyet ini juga paham untuk mencuci bagian belakang panci agar kedua sisinya bersih. Meski seanak terlihat menggelayut ketakutan, namun hidup monyet cerdas ini tetap terus menyelesaikan pekerjaannya. Berikutnya adalah video berjudul Cute Baby Chim Playing. Dalam video berdurasi 1 menit 25 detik ini, terekam kelucuan sekor anak simpanse yang sangat ingin bermain dengan induknya di kebun binatang Detroit, Michigan. Namun ternyata si induk sedang tak mau meladeni keinginan sang anak. Meski anak simpanse itu telah menggodanya dengan mengenakan sebuah mantel merah di kepalanya, si induk tetap tak bergeming dan terus mendorong si kecil nan jahil itu agar menjauhinya. Simpanse kecil itu pun melakukan gerakan-gerakan lucu layaknya seorang anak kecil yang tengah merajuk. Berguling-guling di hadapan sang induk, bahkan ia terus memaksanya menemani dia bermain sambil menarik-narik tangan induknya. Hingga akhirnya si induk pun tergerak untuk melakukan keinginan anak ia bermain. Masih dari perilaku lucu anak simpanse yang berjudul Orphan Baby Simpanse Get Dizzy and Falls Over. Dalam video berdurasi 45 detik ini, terekam kelucuan tingkah anak simpanse yatim piatu bernama Milo dari penangkaran Ida, Afrika. Meski hidup sebatang kara, setelah kehilangan induknya yang terbunuh oleh pemburu liar, Milo tetap tumbuh layaknya anak-anak primata lainnya. Ia senang bermain di tengah hutan, memanjak pohon, memetik buah-buahan, dan berputar-putar hingga kepalanya pusing. Video perilaku primata lainnya datang dari orang hutan yang dapat melakukan pekerjaan rumahan. Dalam video berjudul Orang Hutan Dash Housework yang berdurasi 3 menit 51 detik ini, terekam aksi menakjubkan dari sekor orang hutan bernama Gypsy dari kebun binatang Tama di Jepang yang dapat melakukan pekerjaan rumahan. Orang hutan berusia 46 tahun ini mampu melakukan pekerjaan bersih-bersih, mulai mengapai lantai, memeras kain basah, mengelap kaca atau pintu, bahkan bercocok tanam persis seperti yang biasa dilakukan manusia. Meski Gypsy senang melakukan hal tersebut, rupanya ia tetap saja mendapatkan gangguan dari orang hutan muda lainnya yang masih senang bermain-main. Namun sebagai orang hutan yang telah dewasa, Gypsy pun dapat bersikap bijak dan sabar menghadapinya. Tak heran kelucuan dan kecerdasan Gypsy tersebut mengundang ketertarikan wisatawan yang datang ke lokasi kebun binatang. Beralih ke enam adalah video berjudul Funny as Monkey. Dalam video berdurasi 2 menit 36 detik ini, terekam tingkah lucu seekor anak gorilla yang marah pada gorilla lainnya yang berukuran tubuh lebih besar darinya. Semula, gorilla besar yang diketahui seekor betina itu sempat memegang kepala gorilla muda itu yang tengah duduk di sebelahnya sambil bermain rumput kering. Merasa terganggu dengan perlakuan si betina, gorilla kecil itu melakukan gerakan berputar dan menepuk dadanya seperti siap berperang. Kemudian ia pun menyeram kepala si betina bongsor itu dengan rumput-rumputan kering tadi. Namun si betina hanya diam saja tanpa membalasnya. Rupanya sikap sabar si betina tak diharapkan oleh si jahil ini. Sadar perlakuannya tak mendapatkan balasan, gorilla muda ini pun kembali melancarkan aksinya dengan menyeram rumput-rumputan itu kembali dan kemudian berlari. Namun ia terus menunggu bila si betina akan mengejarnya dan membalas permainan itu. Ternyata si betina pun bergerak, akan tetapi bukan untuk membalasnya, melainkan pergi ke tempat lain. Dan video perilaku primata yang terakhir adalah berjudul monkey show his butt on camera. Dalam video ini terekam tingkah lucu seekor monyet di sebuah kebun binatang yang suasana hatinya sedang kurang baik. Semula seorang anak perempuan berbaju dan pita pink ini berniat melihat hewan primata itu dari balik kaca yang menjadi dinding kandang monyet itu. Namun rupanya gadis kecil itu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari monyet dan tengah garang ini. Gadis kecil yang ketakutan itu pun dipeluk sang ayah sambil melihat monyet itu dan tiba-tiba saja monyet berbulu abu-abu itu malah menunjukkan bokongnya saat si ayah gadis itu menunjukkan jari ke arah monyet pemarah itu. Sontak hal itu membuat semua penonton terkejut dan tertawa melihat tingkah konyol si monyet. Saya suka lihat itu. Penirsa itulah ketujuh perlaku primata versi on the spot. Terima kasih.